Intro Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Sobat Lentera kalau kita ketahui semakin ke sini era digital ini semakin meningkat. Dan tentu saja baik pemerintahan daerah seperti Pemkot, Pemkab maupun provinsi ini berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi. Salah satunya seperti kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya sudah banyak sekali membuat aplikasi. Yang tentunya sebenarnya aplikasi ini diciptakan agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi. Namun nyatanya aplikasi yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah kota Surabaya ini justru ini banyak sekali dikelukan oleh masyarakat atau warga kota Surabaya yang kebanyakan banyak kesamaan dan justru tumpang tindih begitu. Nah untuk itu kita akan membahasnya di suara rakyat. Suara untuk perubahan dan tentu saja sudah hadir bersama saya ketua komisi DPRD kota Surabaya, Kautua Komisi DPRD kota Surabaya, Ibu Kusnul Kotima. Apa kabar Mbak Kusnul? Khabar baik, Alhamdulillah Mbak Gedi. Waduh ini sehat ya? Alhamdulillah, Mbak Gedi sehat? Sehat, Alhamdulillah Mbak Kusnul. Mbak Kusnul kalau kita lihat ini banyak sekali aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah kota Surabaya. Tapi juga banyak keluhan yang dikeluhkan oleh warga kota Surabaya. Ini Mbak Kusnul sebagai wakil rakyat dan juga selaku ketua komisi DPRD kota Surabaya ini melihatnya seperti apa ini Mbak? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Mbak Gedi sehat. Alhamdulillah. Bapak Tentera juga sehat. Bapak Ibu semuanya penonton dan pengimak materi kita pada siang hari ini. Pertama memang kita ngomong beberapa kegaduhan ya. Kita maksudnya beberapa kegaduhan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kemudian secara tiba-tiba Bapak Wali Kota Surabaya memiliki gagasan yang brilian. Dan terkait tentang kader, kader-kader yang ada di kota Surabaya. Pertempatan pada saat itu banyak warga yang kemudian kami jadi teringat gitu ya ketika beliaunya para kader ini menghadiri jaring aspirasi masyarakat yang digelar beberapa pekan yang lalu. Dan itu kami mendapatkan banyak masukan, banyak kritik dari ibu-ibu kader. Pertama adalah terkait tentang honorarium ya. Saya kira semuanya juga mempertanyakan ketika anggaran APBD 2022 kita sepakati bersama dengan pemerintah kota Surabaya. Kita bersepakat bahwa kader itu akan diberikan. Ada kenaikan honor yang tadinya 30.000 potong PPN jadi 28.200 menjadi 400.000. Itu yang pertamaan. Saya kira semuanya anggota Dewan juga mendapatkan keluh kesah yang sama. Yang kedua kami pada saat jaring aspirasi masyarakat itu diberi masukan, dikritik lah katakan begitu oleh masyarakat, oleh kader yang hadir pada saat itu. Beliau menyampaikan bagaimana saat ini sejak diluncurkan aplikasi baru ya aplikasi sayang warga pada saat itu. Itu para kader ini mengalami kesulitan-kesulitan yang diantaranya satu ketika itu dilauncing mereka harus segera meng-input data-data tersebut. Pertama tidak sulit masuknya ya mungkin karena banyak diakses oleh seluruh kader. Yang kedua diketahui di situ beberapa menunya itu mirip tumpang tindih. Jadi di sayang warga sampai rasa sayang warga itu ada juga harus meng-input data MBR. Padahal beberapa waktu yang lalu tepatnya mungkin di akhir 2021 saya lupa, pemerintah kota Jukurabaya juga melauncing aplikasi MBR. Nah gitu kan ini sudah tumpang tindih. Kalau kemudian ketumpang tindihannya itu kalau sama ya itu tidak apa-apa. Tetapi kalau data yang di entry oleh Pak RW, Pak RT itu berbeda dengan data yang di entry oleh para kader kita ya itu tentu juga kemudian harus kita harus dicari sampai ketemu. Selain itu juga di aplikasi sayang warga itu juga harus memasukkan data kondisi lingkungannya ya. Mungkin banjir atau kemudian fasilitas umum yang rusak misalnya. Juga termasuk harus juga meng-entry data-data misalnya apakah di sekitar ibu atau di lingkungan ibu ada saat ini ibu yang sedang hamil atau stunting atau ada anak yang mengalami stunting dan sebagainya. Intinya adalah saya mendorong bahwa aplikasi ini tidak usah terlalu banyak tetapi satu namun itu efektif. Nah kenapa demikian? Karena katakan seperti kayak komersi ya kayak g***** itu kan aplikasinya hanya satu. Taksi online gitu ya. Ojek online. G***** gitu ya atau g***** kan satu tapi menunya banyak. Iya. Iya. Jadi all in one. Yang itu yang kemudian bisa kita masyarakat tidak bingung gitu ya. Artinya tidak satu-satu tapi memang satu aplikasi itu manfaatnya banyak begitu ya Pak Busnul ya. Tetapi Mbak Kety izin untuk yang terkait data MBR, untuk MBR saja itu saya mohon untuk dikhususkan. Jadi sendiri, aplikasi sendiri. Tetapi untuk yang lainnya mungkin bisa disederhanakan yang kemudian apa namanya manfaatnya bisa diakses dan masyarakat itu ada feedback. Yang pernah saya dapat itu adalah seperti ada yang namanya aplikasi Sapa Warga. Ya itu bagus gitu ya. Jadi maksud saya itu juga ada yang kemudian masyarakat kan sudah sering memberikan masukan di Sapa Warga, kemudian di TL begitu ya. Itu kan yang sifatnya umum lah. Ini ada aplikasi-aplikasi lain yang beririsan dan mirip gitu. Kenapa kemudian saya ngomong untuk yang MBR itu dikhususkan dan saya minta di. Ini khusus aplikasi MBR ini sendirilah gitu ya. Kenapa? Berdasarkan hasil rapat kami di komisi D bersama teman-teman dinasih sosial pada saat itu. Kita berharap bahwa aplikasi MBR atau data MBR itu bisa diakses real time. Sehingga misalnya saat ini ada input data gitu ya. Nah itu sudah tahu oh berapa sih MBR-nya. Kemudian outputnya, output dari aplikasi itu semua adalah intervensi program. Katakan misalnya di wilayah kita oh ada warga MBR, dia kondisinya lansia, dia butuh permakanan. Maka outputnya itu adalah bantuan permakanan. Mbak Gus Nul tadi juga sempat menyinggung bahwa tambahan honor untuk kader. Tapi dengan banyaknya diciptakan atau dibuat aplikasi sedemikian rupa oleh pemerintah kota Surabaya. Ini hanya sekedar untuk, kalau dari pandangan dari DPR di situ, hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran atau seperti apa? Ijin Mbak Gety pertama itu bukan tambahan anggaran, tapi itu kenaikan honorarium. Jadi kalau sebelumnya itu mereka ini dapat transportasi ya, transport gitu ya. Anggaran transport satu kali kegiatan 30 ribu potong PPN jadi 28. Kemudian kita bersepakat dengan pemerintah kota Surabaya, honorariumnya itu dinaikkan menjadi 400 ribu. Yang kedua, tentu kemudian karena semua anggaran itu adalah berbasis kinerja, memang akhirnya kinerjanya para kader, para tokoh masyarakat yang ada di wilayah kita, bebannya agak bertambah gitu. Walaupun sebenarnya juga sudah banyak ya, cuman dengan adanya ini akhirnya bertambah. Yang ketiga itu adalah kendala jaringan. Tidak semua rumah itu juga memiliki jaringan WV yang kemudian bisa dimanfaatkan. Jadi ibu kader itu ya harus gotong-royong untuk beli kota internet gitu kan ya. Artinya sebenarnya pemerintah kota Surabaya ini menyediakan aplikasi, tapi juga fasilitas lainnya juga harus disediakan salah satunya WV. Betul, begitu ya mbak Tersudina. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat. Terima kasih telah menonton! 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 Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara Untuk Perubahan dan masih bersama Ketua Komisi DDPRI Kota Surabaya, Ibu Kusnul Kotima atau yang biasa disampang mbak Kusnul. Ya mbak Kusnul kalau kita lihat banyak sekali aplikasi, lantas apa saja aplikasi yang diciptakan atau yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya berikut selengkapnya. Yang pertama adalah Transportasiku. Transportasiku adalah aplikasi yang disediakan Dinas Perhubungan atau Dishub Surabaya. Melansir informasi dari akun Instagram at Dishub Surabaya, aplikasi Transportasiku hanya dapat diunduh di Playstore. Melalui aplikasi ini, masyarakat Surabaya dapat mengetahui informasi seputar transportasi. Beberapa informasi yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah tentang Suraboyobus, lahan parkir, info CCTV lalu lintas, hingga jalur sepeda. Tanya itu, dari aplikasi berbasis Android ini, pengguna dapat mengetahui informasi penutupan dan kepadatan jalan. Info-info ini akan selalu terupdate dan dikabarkan pada pengguna melalui notifika. Yang kedua adalah Gobis. Dinas Perhubungan Surabaya juga menyediakan Gobis untuk mendeteksi transportasi umum. Perbedaannya, Gobis dikhususkan untuk tracking Surabaya Bus. Melalui aplikasi ini, banyak informasi yang dapat pengguna peroleh. Kini, dalam Gobis sudah tersedia fitur menunggu di halte. Fitur ini memudahkan kru Surabaya Bus untuk mengetahui jumlah penumpang yang sedang menunggu di halte terdekat. Tanya itu, aplikasi Gobis juga memiliki fitur tracking. Fitur ini membuat calon penumpang agar dapat memprediksi jarak dari Surabaya Bus ke halte. Penumpang dapat melihat posisi bus secara real-time. Kini, aplikasi ini tak hanya dapat diunduh di Android. Sejak Maret 2019, aplikasi Gobis tersedia juga untuk iOS. Selanjutnya adalah E-Public Service GTK. Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuat aplikasi E-Public Service Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK. Aplikasi ini merupakan wujud pendukung Surabaya sebagai smart city. Aplikasi E-Public Service GTK merupakan aplikasi antrean layanan tata muka dan tanya jawab seputar GTK. Aplikasi ini berada dalam sistem informasi aplikasi Guru Surabaya atau Siagus. Melalui aplikasi ini, puluhan ribu guru serta tenaga kependidikan dari jenjang TK hingga SMP di kota setempat akan mendapat layanan lebih baik dan lebih efisien. Beberapa pelayanan seperti pembuatan janji atau penjatualan waktu untuk layanan tata muka. Dalam aplikasi ini terdapat pula tanya jawab seputar sertifikasi profesi guru, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan pendidik profesi guru, cuti, surat keputusan pembagian beban mengajar, izin belajar, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah Surabaya Single Window. Aplikasi layanan perizinan online terpadu satu jendela untuk masyarakat kota Surabaya. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mengurus perizinan apapun secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah e-Health, aplikasi layanan kesehatan masyarakat kota Surabaya. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran pasien secara online melalui e-Health. Tersedia dua pilihan ketika mendaftar yaitu rumah sakit dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah Media Center, aplikasi layanan pengaduan masyarakat kota Surabaya. Masyarakat bisa membuat pengaduan yang dibagi dalam lima kategori yaitu keluhan, saran, apresiasi, permohonan informasi, dan kritik. Pengaduan pelaporan akan direspon oleh instansi terkait maksimal 1x24 jam. Ya Mbak Kusnul, kalau kita sudah lihat banyak aplikasi terutama tadi juga ada aplikasi sayang warga ya. Terus kemudian dari sekian aplikasi yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya, menurut Mbak Kusnul aplikasi mana yang sampai saat ini digunakan dengan baik, yang sudah digunakan dengan baik? Berarti kemudian ukurannya itu adalah efektivitas. Efektivitas itu ya. Mbak Kety adalah, kita harus pahami bahwa pemerintah kota Surabaya menggagas aplikasi ini dalam rangka memudahkan, memudahkan masyarakat kota Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluhannya yang kemudian itu juga langsung ter-direct dengan pemerintah kota Surabaya, sehingga tidak ada batasan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengakses program-programnya. Yang ketiga adalah, kita harus pahami bahwa aplikasi ini tidak semua dikendalikan ya, atau kemudian dibuat oleh salah satu dinas, katakan Dinas Disko Mipo. Tetapi ada juga aplikasi itu yang dikembangkan sendiri atau hasil pengembangan masing-masing dinas. Nah, yang menurut saya itu adalah efektif satu, sapa warga. Yang kedua itu mungkin kalau yang sayang warga ini bisa dikorelasikan lebih efektif, lebih sederhana, namun menunya itu adalah menjawab semua kebutuhan masyarakat, itu saya kira itu juga lebih bagus. Yang ketiga itu adalah yang tidak kalah penting lagi, karena ini adalah kaitan tentang intervensi program untuk MBR itu adalah lontong kupang, itu adalah terkait administrasi. Maksud saya adalah kalau misalnya lontong kupang, lontong kikil, dan lontong lain-lain itu bisa menjadi satu. Itu bagian besar, tetapi kemudian itu outputnya adalah intervensi program dan tuntas, saya kira ini akan menjadi sangat lebih baik. Sekali lagi, terkait itu saya setuju. Tetapi untuk yang aplikasi MBR, MBR khusus ya, sekarang ini aplikasi MBR itu ditutup, dan kemudian yang saat ini sedang dibuka itu adalah aplikasi E-Pemutakhiran Data. Itu maksud saya, karena MBR ini adalah yang kemudian menjadi basic data untuk seluruh intervensi kota, maka ini bolehlah kalau ini digususkan, tapi yang lain-lain itu bisa enggak kemudian disederhanakan. Itu yang kemudian menurut saya, kita harus pastikan betul, dan saya mendorong pemerintah kota Surabaya untuk melakukan menganalisa. Ini bagian dari evaluasi dari DPRD ya? Iya, ini kan Pemkot ini kalau bisa saya katakan juara ya, dan menjawab kebutuhan zaman di era digitalisasi saat ini. Tetapi jangan sampai penyederhanaan, kemudahan-kemudahan itu dibuat, tetapi malah justru berdampak menjadi beban dan kesulitan di masyarakat. Yang selanjutnya adalah memang di tahun anggaran 2022 kemarin, anggaran APBD yang sudah kita kesepakati dengan pemerintah kota Surabaya, memang kita bersepakat nanti RU itu, Pak RU nanti akan dapat bantuan komputer. Nah, ini nanti kalau diletakkan di balai RW, kemudian juga dilengkapi dengan WIP, tentu kesulitan-kesulitan itu akan bisa diminimalisir. Justru lebih memudahkan masyarakat, begitu ya Mbak Kusnul. Nah, kalau tadi masih banyak aplikasi, Mbak Kusnul tadi juga sempat melakukan, meminta pemerintah kota memberikan masukan untuk, kalau bisa ini dijadikan satu saja, tapi multifungsinya banyak gitu. Nah, perlukah aplikasi yang telah dibuat ini dihilangkan? Saya kira sebelum, mungkin lebih tepatnya tidak dihilangkan ya, tetapi dievaluasi. Kenapa? Satu, ini saya, menurut pandangan saya, menurut analisa saya itu satu, pemerintah kota Surabaya itu pertama melakukan monef ya, dari semua aplikasi yang telah dibuat, mereka bisa mengukur, mana sih yang kemudian itu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan ini sangat diakses, itu bisa mungkin dalam satu hari diakses berapa kali, warga dan sebagainya, itu yang pertama. Kalau kemudian ada aplikasi yang ternyata tidak banyak dimanfaatkan, saya kira ini, kalau itu aplikasi itu dibuat oleh pemerintah kota Surabaya sendiri ya, dalam hal ini di Skomilfo, silakan dilakukan evaluasi. Oh mungkin, karena menunya atau apa ya, yang kemudian itu masyarakat tidak banyak mengakses. Tetapi kalau itu menjadi bagian dari pengembangan dinas, maka kemudian dikembalikan kepada dinasnya. Bagaimana ini? Jadi ada monitoringnya. Tidak sekedar kemudian kita membuat aplikasi-aplikasi yang menurut kita, ini bagian menjawab era digitalisasi, tetapi faktanya malah menambah beban. Dan kemudian menyulitkan warga yang diwajibkan untuk mengisi dari aplikasi atau mengisi menu-menu yang ada di aplikasi tersebut. Yang ketiga, saya mendorong dari sekian banyak aplikasi itu kan semuanya berbasis Android. Kalau bisa, IOS juga ada. Satu gitu ya, satu atau dua gitu ya. Saya pernah menyampaikan itu kepada kawan-kawan di pemerintah kota Surabaya, bisa enggak sih satu aja yang berbasis IOS gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat keluar, saya bisa mengatakan secara sederhana, 90 persen masyarakat ini sudah tidak lagi awam dengan yang namanya gadget yang berbasis IOS. Jadi, dia tidak perlu dua gitu ya. Tidak perlu punya Android, juga tidak perlu punya IOS. Tapi bisa diakses dari segala macam gadget begitu ya Pak Pusmul ya. Dan evaluasi apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dari DPR Kota Surabaya, kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perkembangan informasi melalui digitalisasi media Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja dan mencerdaskan Lentera TV, sekir-sekirasi perubahan! Terima kasih telah menonton! 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 dan memudahkan bagi warga kota Surabaya. Iya Mbak Kusmul tadi ada beberapa evaluasi, yang terakhir adalah evaluasi bagaimana agar masyarakat ini juga bisa mengakses melalui gadget lainnya seperti IOS. Oke, ini masalah, saya kira ini masalah goodwill ya, masalah bagaimana pemerintah kota Surabaya itu juga memberikan akses bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan IOS. Nah, kalau kemudian kita lihat di luar gitu ya, kita ketemu dengan anak-anak milenial kita ya, masyarakat warga kota Surabaya di semua kondisi maupun kegiatan publik gitu ya, rata-rata itu handphonenya sudah berbasis IOS. Iya, tidak Android lagi gitu. Ya, ada ya sebagian, bukan kemudian ini masalah gengsi tidak, tapi ini masalah karena memang kebutuhan dan kemudian perkembangan dunia teknologi informatika dan ini sasa saja. Nah, saya kira adalah pemerintah kota Surabaya tentu kemudian kami memberikan apresiasi terkait gagasan-gagasan terkait inovasi-inovasi melalui aplikasi yang dibuat. Hanya saja saya mendorong selain berbasis Android juga berbasis IOS gitu ya, sehingga itu juga bisa dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang dalam kesehariannya dia memang terbiasa menggunakan gadget yang berbasis IOS. Nah, saya dapat info nilai itu nanti kan berbayar. Nah, ini kan masalah goodwill ya, masalah kemudian bagaimana pemerintah ini juga menjawab tantangan itu gitu. Apa sih sebenarnya yang enggak bisa kalau kemudian pemerintah kota Surabaya sudah memiliki gagasan besar itu? Toh, aplikasi ini adalah outputnya atau kemudian tujuannya dan gagasan awal dibuat itu untuk warga kota Surabaya. Artinya lebih kepada untuk sosial ya, tidak untuk kepada profit-oriented. Iya, artinya juga ini akan memudahkan masyarakat kota Surabaya dalam menangani atau memasukkan data-data input data administrasi ke pendudukan. Begitu ya Mbak ya. Jadi kalau bisa, enggak hanya Android tapi IOS juga bisa. Nah, kalau kita berbicara masalah IOS, Android, nah ini pemerintah kota Surabaya seharusnya ini melihat mana contoh yang sudah menggunakan pemerintah daerah mana begitu Mbak, kalau kita ketahui. Saya ini ya, kalau tadi mungkin Polres Tabers itu saya kira juga ada ya. Salah satu contohnya ya. Salah satu ya gitu ya. Saya lupa, lupa apa, tapi saya pernah membaca Waniwa atau apa gitu ya. Waniwa Boyol sama, E-Samsab begitu ya. Iya, kayak gitu ya kan sama gitu ya. Itu kan juga semua bisa diakses ya, baik itu yang berbasis Android maupun IOS. Tapi sekali lagi bahwa tentunya semua aplikasi ini juga harus menjawab kebutuhan dan mempercepat memberikan layanan terhadap masyarakat. Jadi ini kan semangatnya itu membuat aplikasi pertama memudahkan, mendekatkan, kan begitu ya. Dan kemudian mempercepat semua yang menjadi keluh kesan masyarakat kota Surabaya. Ya, tetapi juga harus kita hitung apakah memang selama ini semua aplikasi yang telah dibuat itu memang berdampak cukup baik atau efektivitasnya itu perlu kemudian kita evaluasi bersama. Oke, baik. Pesan kepada pemerintah kota Surabaya ini supaya tidak ada tumpang pinti lagi, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya juga bisa dimanfaatkan dengan baik bagi warga kota Surabaya. Mbak Kusmul, silakan. Terima kasih Mbak Geti, saya satu mendorong pemerintah kota Surabaya untuk kembali melakukan, mengevaluasi seluruh aplikasi yang telah dibuat, baik itu yang dibuat dari dinas, maaf dari pemerintah kota Surabaya sendiri melalui dinas terkait, atau itu merupakan pengembangan dari dinas-dinas yang ada di kota Surabaya. Yang kedua, tingkat efektivitasnya itu menjadi sangat penting, maka saya juga mendorong jangan sampai menu yang ada di dalam aplikasi tersebut tumpang tindih. Yang ketiga, basic dari data masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah data yang berbasis NIK. Seringkali masyarakat itu tidak bisa memasukkan data masyarakat karena data dari dispenduk capil itu tidak terkoneksi dengan baik, atau kemudian tidak bisa dilihat. Sekali lagi bahwa aplikasi ini penting untuk memberikan intervensi program secara tuntas kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ada di kota Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kusnul sudah bergabung bersama kami dan semoga aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah kota Surabaya dan masukan atau solusi yang ditawarkan oleh DPR di kota Surabaya ini bisa berguna dengan baik dan bisa segera dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya agar warga kota Surabaya juga bisa menggunakan aplikasi ini dengan cepat dan mudah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Rakyat. Saya Catherine Ellison pamit untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.